Jumat 26 Maret 2021 bertempat di ruang Pegombo Kantor Bupati Poso, Wakil Bupati Poso M. Yassin Mangun Esos didampingi Sekretaris Daerah Kebupaten Poso Jan Edward Gluda SHMH membuka dan sekaligus memimpin rapat pertemuan bersama BPJS Poso dalam Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Utama Tahap 1 Kabupaten Poso tahun 2021 dengan materi pembahasan jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah menuju Universal Health Coverage Kabupaten Poso tahun 2021 dengan mengangkat tema dengan gotong royong semua tertolong hadir dalam rapat tersebut Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala BPJS Kabupaten Poso, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Poso Kadis Kesehatan, Kadis Tenaga Kerja, Kaban Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Asisten 1, Kaban Keuangan dan Aset Daerah, Kaban Bapelit Bangda, serta Kadis Sosial Dalam arahan singkatnya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada BPJS Kabupaten Poso yang telah melaksanakan kegiatan ini karena hal ini sesuai dan sejalan dengan program pemerintah daerah yaitu program Poso Sehat dengan pelayanan kesehatan gratis yang menjadi visi misi Bupati dan Wakil Bupati Poso Dengan ucapan, Bismillahirrahmanirrahim, memanjat ramah Tuhan yang menghasil pertemuan forum komunikasi pemanggung kepentingan utama Kabupaten Poso tahun 2021 kami nyatakan dibuka dengan resmi Sementara itu, Kepala BPJS Kabupaten Poso menyampaikan berdasarkan simulasi anggaran dan peserta penduduk PBPU dan BP pemerintah daerah Kabupaten Poso untuk bulan Juni tahun 2021 mencapai UHC 96% dengan asumsi komitmen capaian UHC Kabupaten Poso di bulan Juni 2021 dengan penambahan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah sebanyak 37.500 jiwa penambahan rutin 50 jiwa setiap bulan untuk mustasi peserta dan perhitungan bayi baru lahir Sementara itu dari hasil pemadanan data penduduk non-JKN Kabupaten Poso berdasarkan hasil pemadanan data kependudukan Duk Capil Kemendagri bersama kantor pusat BPJS Kesehatan bulan Maret 2021 data penduduk yang belum terdaftar sebagai JKN berjumlah total 36.236 jiwa untuk itu BPJS Kesehatan terus berupaya agar semua penduduk sudah mendapatkan JKN dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati